Terima kasih telah menonton 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 Perlu ентов Oke, kalau di satu kelompok tuh ada yang jadi leader, kalau kita berteman tuh ada yang sering gak nyambu, ada yang mau jadi bayang-bayang leader, nah si Saud ini siapanya? Si Saud ini sebagai orang pertama yang maju, kalau benteng pertamanya, kalau udah lepas ya hati semuanya Terus yang awal ya, yang awal-awal, Arief Bidu, kayaknya gak usah acting kalau itu Makanya seperti biasa tapi sedihnya saya sering dibilang tampang kan Oh iya dong, lucu ya kan Mas, setiap orang itu ada pasarnya sendiri Gitu ya Ada marketnya Bener ya Kenyataannya tuh bener 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 Saya, kalau pun ada tawaran operasi plastik gratis, saya gak ambil Karena rejeki saya disini kan Ya Gitu Gitu Jadi siapa disini nama perannya? Oh iya, saya disini jadi Reza Reza ini ya Nah dari nama aja gak pantes kan Reza Maaf nih Gitu Kayaknya ada sesuatu yang ditawarkan oleh Mas Anggi ya Oh iya Karena Reza itu dikasih ke Mas Arief Jadi selalu menarik ini udah yang keberapa kali ya Alhamdulillah sama Mas Anggi ya Ya menariknya adalah ketika dikasih Bener ya yang Luna bilang tuh Jadi jangan Jangan terima lu tuh ya draft 1,2,3 Tren gue final Bahkan udah final Di set pun saya Nah ini yang saya seneng banget ketika sama Mas Anggi adalah Di set pun kadang ada surprising surprising Duh gini Ini diapain ya? Bukannya kemarin udah bikin reading ya? Bukannya udah lock ya dialog Gak 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 gue lah ada kurangnya Itu saya seneng banget Ada informisasi? Ya mungkin karena basic saya dari setelah komedi Bahwa beberapa dialog kadang menggelitik untuk di develop gitu Itu satu Dan peran Reza disini adalah Kayak apa ya? Orang yang salah di situasi yang salah gitu Karena dia memaksa untuk ikut Padahal Dia sadar deh gak di situ sebetulnya Tapi dia coba buktiin Dan ternyata Salah Yang menariknya di situ Agak komplikated ya? Iya Makanya jadi Ya nonton aja nanti deh Pastinya Awalnya sih Kalau kenapa mau pakai residu Kita pengennya Yang mana sebenarnya Reza Rahadiyan sebelumnya Oh Reza itu Pra Reza bukan Reza Rahadiyan Sebetulnya gak Tapi kalau dia sibuk kan gak Jatral gak ketemu Jatral gak ketemu Jatral gak ketemu Jatral gak ketemu Yang menyebabisi Yang agak 11-12 gitu Ya Biar keseparan Luar biasa Kapan-kapan kita boleh kefoto satu frame ya? Reza Rahadiyan dengan Arief di dua ya? Dianya bibir gak? Bikin before and done Boleh dikotip Reza, hello Oke Ada satu lagi Kamu cek Ada dimana Mikrofon boleh Pak? Sangkan Jadi siapa Kak? Aku disini berperang sebagai Tony Dan Tantangan tersendiri ya buat aku emang Ini Aku emang Minta sama Anggi buat tekanan hari ini Jadi Aku tuh pengen Coba Lepas dari Apa ya Mindset Komedian selama ini gitu Aku Aku ngerasa Kayaknya Aku Em Harus Mulai eksplor Di genre yang lain Jadi Horor 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 banget sih Cuman kebanyakan horor Rata-rata jadi komedian terus Jadi horornya berarti bukan horor yang Yang peran-peran ini kan bukan yang ada selipan kome Tidak ada selipan kome Siapa kakak sosialnya? Dalam Dalam circle nya Nyai Gunding ini siapa ya? Ehm Kebetulan saya satu ini nya sama Pak Bento Sama Mas Tio Oh oke Jadi korbannya Tidak Tidak Pokoknya Ini Dia Perannya Kunci Oh oke Jadi penasaran Penasaran Ini Notong rambut nya di salon mana juga Belum Ini belum Ini belum Ini belum Oke